Intro Derap sidik kasus narkoba Gatot Beraja Musti Pekan ini seolah kian dalam menyeret sosok Ereza Artamevia Kedalam pusaran babak yang mencengangkan Ya, setelah Maju mundur menuai status positif mengandung narkoba Lalu kemudian berubah negatif Dan kini kembali berubah positif oleh Polda Bali Hari Jumat kemarin giliran Reza dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya Jakarta Bersama seorang artis berinisial NC Serta sutradara DS terkait kasus senjata ilegal Gatot Beraja Musti Tapi alih-alih memenuhi panggilan pihak Polda Sama seperti DS dan NC yang meminta penjatuhan ulang karena sedang bekerja Sehingga tak bisa hadir Kemarin Reza juga tidak hadir memenuhi panggilan polisi sebagai saksi Dengan alasan masih menjalani rehabilitasi narkoba di BNN Nusa Tenggara Barat Hari ini kami kan memanggil saudara DS dalam hal ini sutradara film DPO Dan artisnya saudara NC Tetapi ada konfirmasi bahwa saudara NC masih berada kegiatan di luar kota Dalam pembuatan film yang lain Saudara DS minta juga diundur minggu depan Sementara kami belum mendapatkan konfirmasi dari saudara Reza Karena Reza diketahui senedat kami melakukan rehabilitasi di BNNP Mataram Sedangkan saudari RA tadi secara komunikasi dengan pihak pengacaranya Disampaikan saudari RA juga akan hadir pada hari Rabu Jadi untuk para saksi hari ini mereka meminta diundur dan jatuh ulang Ironisnya ketidakhadiran Reza Artemivia pada pemanggilan perdana sebagai saksi atas sidik kepolisian Akan kasus senjata api ilegal Gatot Brajemusti itu pun konon menyisakan jalan berliku Pasalnya pengusaha Arisuta yang dibocorkan oleh Gatot sebagai pemberi senjata api Berikut ratusan peluru ilegal sehingga dipanggil sebagai saksi Tepat dua hari sebelum pemanggilan Reza pada hari Jumat kemarin pun kabarnya berlangsung alot Pasalnya Arisuta justru menyangkal pernah menghibahkan senjata api ilegal kepada Gatot Brajemusti Informasi yang bersangkutan kan diberi oleh saudara AS tau Ternyata kemarin setelah kita pereksa saudara AS tidak mengakui itu Kita akan buktikan Sampai sekarang saksi aja belum bisa menguatkan ini Saksinya memang ada sudah ada yang melihat bahwasannya tersangka selama ini Bahkan waktu praktek pun di depokannya menerbongkan senjata Tapi senjata asal dari mana ini yang kita lagi terus kita kejar Dan mengejutkan Di tengah kencangnya penyelidikan kasus narkoba hingga senjata api ilegal Gatot Brajemusti Guru spiritual Reza Artemisia itu justru diguncang kasus baru yang menjengangkan Pasalnya seorang wanita berinisial C Diam-diam telah melaporkan Gatot sejak tanggal 8 September malam kemarin Dengan pasal berlapis tentang pelecehan seksual yang diduga Bisa menyeret Gatot dengan ancaman undang-undang perlindungan anak Pasalnya C yang pada hari Jumat kemarin melakukan visum dan memberikan keterangan di Polda Metro Jaya Mengutas rentetan pengakuan yang mengguncang berikut ini Kelanjutan dari pelaporan kami kemarin malam Yang juga dilanjutkan dengan pemeriksaan visum Tidak pernah dikah, saya tidak pernah dinikahi Sampai saya punya anak Itu juga dia sampai tidak melanjutkan sekolahnya Dan pernah juga diaborsi ya Kandungannya berusia 2 bulannya Diaborsi digugurkan secara paksa Kemudian juga hamil yang kedua Dan dia melarikan diri Dan dia melahirkan anak itu Dia dalam usia waktu itu masih 16 tahun Dia dipaksa untuk yang namanya perbuatan seks menyimbang Dia dipaksa juga untuk melakukan yang disebut dengan 2-3 orang bahkan 4 orang Dan keperawanan dia juga diambil oleh terlapor yang kami laporkan yaitu Gatot ya Dan bersita dengan rekannya Teman-temannya, teman-temannya, teman-teman itu maksudnya Istrinya dan juga Reza Nama Reza Artamevia Yang mendidak menjuat ikut terseret disebutkan oleh korban C Sontak saja menjulangkan teka-teki baru Berkali-kali menyangkal mengkonsumsi narkoma dan membela Gatot Mungkinkah Reza memiliki peran dibalik nasib naas yang dialami C Sehingga pihak C berani memulik nama Reza Entahlah, yang jelas pihak C turut penyebut nama Dewi Aminah istri Gatot Beraja Musti Yang saat ini juga tengah ditahan di Polres Mataram NTB bersama Reza Telah tega melakukan perbuatan tidak manusiawi Lewat ritual aspat yang dipraktekan oleh Gatot di Padapokan Beraja Musti Memang sementara laporannya terkait dengan pemerkosaan dan persetuguan Yang bukan istrinya Tentunya itu dikenakan pasal 285 dan 286 OHP Tapi nanti kalau yang bersangkutan memang korban ini dibawa umur saat kejadian Kita bisa kenakan pasal 76, buruk D, dan mudang dendungan anak Untuk ancaman hukumannya, kalau pemerkosaan itu ancaman hukumannya 12 tahun Kemudian kalau untuk persetuguhannya ya 286 itu bisa di dana penjara 9 tahun Kalau untuk perlindungan anak itu lebih berat lagi, maksimal 15 tahun Mau tak mau tanda tanya besar pun muncul Mungkinkah Reza Artemisia terlibat tindak kejahatan Sang tersangka kasus narkoba dan senjata api ilegal Gatot Beraja Musti Sempat sukses menggalang pengikut Baik dari kalangan selebriti hingga pejabat Lewat dalil religi padepukan Beraja Musti Benarkah ibarat fenomena gunung es bukan hanya C? Ritual aspat ala Gatot Beraja Musti banyak mendulang korban Sebuah teki-teki yang kian mendulang kejutan mencengangkan Pasalnya tidak hanya melaporkan Gatot Rupanya pihak C juga melaporkan Reza serta Dewi Aminah Bahkan konon siap membawa sederit kedi selain yang kabarnya juga siap beramai-ramai Untuk melapor ke pihak yang berwajib Menambah berat ancaman hukuman bagi sang guru spiritual Gatot Beraja Musti Reza jauh lebih tahu Kalau mau tanya yang lain-lain, tanya Reza Kalau dia masih lupa, tanya password Dua kali panggilan tidak ada alasan yang sah Dari pihak Molde Metro Jaya atau penyidik Kami punya ponangan untuk melakukan surat perintah membawa Ya, jika dua kali panggilan tidak hadir tanpa alasan yang sah Kami punya ponangan untuk melakukan surat perintah membawa Sehingga mereka kami bawa Kabar bahagia Pekan ini dituai oleh Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky Setelah antusias mempersiapkan segala keperluan bayi Kemarin Chelsea melahirkan anak pertamanya berjenis kelaming perempuan Seperti apakah kebahagiaan Chelsea dan Glenn menjadi orang tua baru Menyambut putri kecilnya yang diberi nama Nastusa Olivia Alinsky Benarkah Chelsea sempat kesulitan saat melahirkan? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi